Sabar dalam menuju keredoan, sabar itu menantikan keredoan, karena kita ibadah itu seluruhnya, tujuan jihad kita itu adalah mencari keredoan. Mari kita buka dalam Al-Quran 2 Surat 29 Al-Anqabut ayat 49. 2 Surat 29 Al-Anqabut ayat 69. Ya. Ammudzubillahimnashaytanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-29 Al-Anqabut ayat 69. Ammudzubillahimnashaytanirrajim. Wallazina jahadu fina lanah dianahum subulana wa innamaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjiat untuk mencari keredoan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka. Jalan-jalan kami dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang muhsinin. Jadi yang kita jihadkan itu adalah mencari keredoan Allah. Apa sih redo itu? Redo itu kalau bahasa redo Allah, fi redo walidaini wa subutil lai fi subutil walidaini. Redo Allah itu retaknya di orang tua dan kebencian Allah itu retaknya di orang tua. Redo itu bahasa lainnya diizinkan, dicintai, ya kan, dicintai. Nah, redo ini mahal. Kita sembahyang lima waktu. Tujuan kita rilai ta'ala. Kenapa rilai ta'ala bukan jadi pahala, gitu ya. Tapi otak pikiran kita ketika kita sembahyang, ketika kita ibadah, ketika kita puasa, ketika kita umroh, tujuannya kan biasa kiai nyampaikan pahala, ya kan. Atau surga, seperti itu. Ada orang-orang yang dapat pahala tapi gak terdiri oleh Allah. Ada orang yang masuk surga tapi tidak terdiri oleh Allah, ya kan. Contohnya iblis. Iblis itu dikabulkan doanya tapi gak terdiri oleh Allah. Ya kan. Jadi kita kepingin jangan seperti iblis. Iblis itu doanya terkabul. Apalagi di musim pemilihan seperti ini, para caleg. Kenapa bisa caleg itu stres, gila, gitu kan. Karena yang otak pikiran para caleg itu agar menang, ya kan. Seperti itu. Ada orang yang menang dengan cara apapun. Tapi kalau Tuhan gak eredohi, gak ada cinta dari Tuhan, gak diizinkan Tuhan. Walaupun menang, tapi Tuhan tetap tidak meredohi. Sama seperti iblis. Ya kan, seperti itu. Makanya, kereduan itu penting yang perlu kita diizinkan. Kita kerja, saja. Seorang caleg, ya kan, atau anggota dewan, seorang. Dengan duit sudah. Dengan cara apa karena suasananya pakai duit, pakai duit nilamnya juga sudah, ya kan. Pagi, petang, berkumpul dengan tim, sudah dikerjakan. Ternyata, ku yakin semua sama sama wakil. Ya kan, kalau caleg itu dari, caleg itu dalam melakukan itu, sama. Dengan jihad yang sama, mengumpulkan tim yang sama, menjunuhinya sama. Ya kan. Nah, tinggal salah satunya, ada diriduai oleh Allah, ya kan. Tapi, dia menang. Ada diriduai, ada yang menang, tapi tidak diriduai oleh Allah. Ada yang tidak menang, tapi diriduai oleh Allah. Kalau usaha malam saya tanya. Seorang caleg. Atau agota dewan, ataupun presiden. Usaha malam saya careg. Usaha malam mau pilih mana? Diriduai di, kalah tapi diriduai oleh Allah, menang tapi tidak diriduai oleh Allah. Kalah diriduai oleh Allah. Hah? Kalah diriduai oleh Allah. Atau, seorang pilih, menang diriduai oleh Allah, atau kalah diriduai oleh Allah. Menang diriduai oleh Allah. Pasti kita kepingin orang itu, pingin menang. Nah, tapi kan kata-kata redo ini yang mahal itu, ya seperti itu, istilahnya. Nah, untuk dapatkan redo Allah itu, itu butuh perjuangan dengan cara syariah, dengan cara hakikatnya, dan melengkapi sasarannya itu. Ya kan, seperti itu. Nah, jadi apa yang kita ngortasikan, apa yang kita sedekahkan, karena di suasana tempat itu pakai nyuap duit, tapi duit kita diriduai. Tapi ada duit yang tidak diriduai, sama-sama. Ya kan, ada yang pakai duit, diram, diriduai oleh Allah, itu menjadi serka kalau pergaraan. Tapi ada orang diram duit, tapi Allah tidak redo, dia menang. Ya, tapi ternyata dengan tidak, dia menang yang tidak diriduai oleh Allah, itu akan menjadi lima tahun menjadi mencana. Ya kan, bisa keluarga berantakan, kusut, rumah tangga, ya seperti itu. Tapi ada orang, dia nirap, tapi dia dapatkan redo Allah, tapi dia kalah. Malah yang disiram itu akan berbalik-lima, karena serka Allah nilainya. Jadi, ada yang disiram bentuknya menjadi serka, ada yang disiram bentuknya tidak jadi serka, gitu kan, seperti itu. Karena kalau bicara sedekah, pasti dipangganda, seperti itu. Nah, seriduai ini butuh diperjuangkan, surga itu ada, pahala itu ada setelah Allah meridoi. Surat 4, An-Nisa 114. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, Atau berbuat makruh, atau mengadakan perdamaian di antara manusia, dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keredon Allah. Maka, telah kami memberi kepadanya pahala yang besar. Jadi, pahala yang besar. Keredon tadi. Keredon tadi. Kalau Tuhan berikan keredon, pahala yang besar. Walaupun kalah diri anggota lewat, maka nilai sedekah yang dikeluarkan, misalnya habis 500 juta, itu 704, Tuhan berikan. Walaupun, kak, kalah. Tapi ada orang yang menyilang duit juga sama, tapi Allah gak redoh, ternyata uang yang 1M itu jadi bencana. Iya, gak? Makanya pahala itu akan datang setelah Allah meridoi. Dan juga tambah lagi, tujuan orang ibadah, atau tujuan kita itu menang, atau sukses. Atau, tujuan kita ibadah, ya surga. Iya, kan? Padahal Allah mengatakan, redoh itu lebih besar daripada surga. Iya, kan? Surat 7 Al-A'raf ayat 92. Alhamdulillah, minasyaratan al-rajim. Surat ke-7 Al-A'raf ayat 92. Alladina kazabu su'aibah ka'anlam. Sudah ya? Salah nggak? 9-72 aja? 9-72. Surat 9 atau bayat 72. Alhamdulillah, minasyaratan al-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-9 Al-A'raf ayat 72. Artinya, Allah menjanjikan kepada orang-orang mu'min, lelaki dan perempuan, akan mendapat surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai. Kekal mereka di dalamnya. Dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga. Dan, keredoan omah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Jadi, redo itu karun yang besar. Redo itu lebih dari surga tadi. Seperti itu. Nah, maka yang perlu kita jihadkan, kita perjuangkan dalam ibadah apapun, mau jadi dewan itu kan niatnya baik semua. Iya kan? Seperti itu. Nggak ada yang menjadi dewan itu atau menjadi presiden tidak niat baik. Pasti niat baik. Tapi, apakah niat baik kita itu benar diridohi atau tidak? Iya kan? Nah, ketika niat kita jadi anggota dewan, diridohi oleh Allah, maka hasilnya beda. Iya kan? Nah, kalau yang nggak diridohi, dia kalah tapi nggak diridohi pula, itu gila stress dia. Stress dia. Uang sudah habis. Akhirnya membuat uang itu menjadi buat yang gila. Majenun. Iya kan? Rumah tangga berantakan. Banyak, banyak yang terjadi seperti itu, Pak. Bawalah ke rumah sakit, ngamuk-ngamuk. Karena kenapa? Karena dia sudah suap, ya, almurtasi tadi uap, tapi dia kalah, nggak ada duit. Selama ini duit yang disidangnya itu duit. Hati-hati, menjolimi orang. Iya kan? Maka kalau kita duit itu halal, teribat dengan susah, keringat. Dan ketika kita mau jadi dewan, dengan dia kita baik, terus kita sirap. Iya kan? Kita sirapi duit itu. Itu bisa, kalah pun menjadi redo Allah, maka itu akan menjadi tipat ganda, menjadi sebuah sedekah. Maka penting kita bicara redo. Iya kan? Jadi hari ini kita beribadah itu semuanya, termasuk kita mencalonkan diri, atau jadi apapun, mengharapkan redo Allah. Nah, semoga Allah meledui, terus mendapatkan pahala yang besar. Nah, redo ini tidak cukup, cuma jalan saja, tapi untuk kesabaran. Dengan tema kita semalam, tema hari ini, maka redoan itu, akan membuka pintu segala macam apapun. Karena redoan, tapi, hausia lengkapi seperti itu. Dari keturunan kita, leluhur kita, karena redoan. Contoh gini, Prabowo, dia nyeron itu tiga kali. Tahun pertama itu, dia diwakil. Tahun kedua, dia dicapres. Tahun ketiga, dia dicapres. Kenapa, Prabowo harus 2004, baru terpilih, dia menjadi presiden. Karena redoan itu, untuk jihad, dan ternyata Prabowo dengan jihadnya terus, yang dicari Prabowo, terus-menerus sampai tiga kali itu, hanya untuk mencari, Tuhan itu benar-benar redo, bahwa dia menjadi capres. Seperti itu. Dilurusin semua. Seperti itu. Dengan materi ujian, dan ujian lain itu. Ya kan? Nah, ini kunci pertama, membuka pintu, semua keturunan leluhurnya, apa-apainya, akan menjadi lurus. Seperti itu. Ketika Allah memberikan keredoan, bahwa harusnya pernah bawa dihak, tiga prudik, tiga kali pemulihan presiden, baru jadi presiden, tapi diri doi Allah. Itu lebih baik daripada kita, calon presiden, tapi, tidak diri doi Allah. Seperti itu. Maka penting kita, bergiat, untuk mencari, semua keredoan. Yang diperlu kita perjuangkan, adalah keredoan. Mari kita buka, surat 13, al-ra'adhu, ayat 22. Surat ke-13, ayat ke-22. Dan, orang-orang yang sabar, karena mencari keredoan Tuhannya, mendirikan solat, dan menaktakan sebagian rezeki, yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi, atau terang-terangan, serta menolak 13, surat 13, ayat 22, diperlukan sebagian rezeki, yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi, atau terang-terangan, pada mereka, serta menolak kejahatan, dengan kebaikan, orang-orang itulah, yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Terus, 2-3 ini. Yaitu, surga adat, yang mereka, ini coba, 2-1 ini coba. Kau hilang ini. Surat ke-13, ayat 21, dan orang-orang, yang menghubungkan, apa-apa, yang Allah perintahkan, supaya dihubungkan, dan mereka takut, kepada Tuhannya, dan takut, kepada hisap yang buruk, dan orang-orang yang sabar, karena mencari, keredoan Tuhannya, sabar adalah, mencari keredoan Tuhannya. Ayat ini, ayat ini harus nyambung, nyambung semuanya, untuk dapatkan, pintu surga dimanapun. Bacanya paling enak itu, 13 ayat 19. 13, 19. Sampai 24. Surat ke-13, ayat 2, ayat 19. Adakah orang, yang mengetahui, bahwasannya, apa, yang diturunkan, kepadamu, dari Tuhanmu, itu benar-benar, sama dengan, orang yang buta. Hanyalah orang-orang, yang berakal, saja, yang dapat, mengambil pelajaran. Yang bisa, mengambil pelajaran itu, hanya orang yang berakal. Di sini, bukan IQ ya, uruh al-alqab. Jadi hari ini, orang memandang, akal itu, akademisi itu, baru akal, tapi uruh al-alqab itu, karena ketakuan, karena ada, ahlak. Ya, jadi ada, ada akal, yang, yang, diberikan setiap manusia, terus dia sekolah, dia asah, dia asah, menjadi akademisi. Indonesia banyak itu. Tapi ada orang, ya, dia karena ahlaknya bagus, sabar, terus menolak keburukan, dengan kebaikan, dan lain macam. Nah, akalnya itu beda, uruh al-alqab namanya. Ya kan? Di sini kata-kata, uruh al-qab. Kalau tingkat tingginya, ngecepat patona. Patona, keterdasan dari Tuhan. Nah, uruh al-qab ini, ini, akalnya, sudah ada, terus, di asah, secara akademisi, diibarkan pisau, lama-lama, dikumpul, di asah terus, lama-lama cerdas. Nah, keterdasan, uruh al-qab itu beda. Keterdasan yang datang dari Tuhan. Karena tingkah laku dan, alatnya. Dia melakukan kebaikan, kebaikan, diberi oleh Tuhan. Nah, ini, adalah, uruh al-qab. Ya kan? Nah, hanya orang-orang yang berakar saja, yang dapat mengambil pelajaran. Ya kan? Innamaya sadzakar, uruh al-qab. Ya kan? Lanjutkan. 20-nya. Yaitu, orang-orang yang memenuhi janji Allah, dan tidak merusak perjanjian. Jadi, orang-orang al-qab itu, yang ada perjanjian dengan Allah, dan mendapati perjanjian. Ya kan? Allah zina, Allah zina, yuafsuna bi'ahdirlahi, wa yakuduna misakun. Jadi, tidak ada sejarahnya hal ini, pemimpin-pemimpin bangsa ini, orang-orang pemimpin bangsa, atau menjadi gubernur, atau menjadi bepati, atau menjadi dewan. Karena dia ada perjanjian-perjanjian dengan Allah. Leluhur-leluhurnya ada perjanjian dengan Allah. Bi'ahdirlahi, li'akuduna misakun. Nah, dia itu, dia berjanji, dan dia merupati janji. Terus, lalu al-qab tadi. Dan, orang-orang yang menghubungkan, apa-apa yang Allah perintahkan, supaya dihubungkan. Nah, dia selalu ketika melakukan, melakukan sesuatu, dia selalu minta hubungkan dengan Tuhan. Kira-kira perbuatan saya ini, sudah benar-benar tahu, terhubung dengan Tuhan. Ya kan? Dia takut, khusun itu takut. Bahasa, dia takut, maka selalu dia melakukan itu. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan, supaya dihubungkan. Dan mereka takut, Tuhan-Nya, dan takut kepada hisab yang terburuk. Terus, lanjutkan. Dan orang-orang yang sabar, karena mencari keredoan Tuhan. Sabar dalam keredoan. Jadi sabar dalam keredoan. Sudah sabar, jadi sabar, sabar mendapatkan keredoan. Seperti, contohkan oleh Zakaria. Zakaria, sabar dalam keredoan. Seperti Ibrahim alai Islam, sabar dalam keredoan. Seperti Nabi Yusuf, dari sejak kecil, dia sudah dimakarin oleh keluarga yang sendiri. Terus dibuang, dibuang ke sumur. Terus diasingkan. Diasingkan. Terus dijual. Terus sampai lah dia masuk penjara. Ya kan? Nah itu, dalam rangka apa? Sabar dalam menuju keredoan. Sabar diceritakan dalam cerita Ayu. Ayu juga gitu. Bagaimana dia ditinggalkan, hartanya habis. Ya kan? Terus sampai menuju keredoan. Sabar dalam keredoan. Keredoan itu mahal. Karena keredoan itu adalah, dari kalimat itu adalah, riduanun. Riduan. Riduanun. Maka surga itu dijaga dari malaikat keredoan. Riduan itu rito sebenarnya. Ya kan? Moros dia. Jadi, sabar dalam keredoan. Orang mampu sabar. Apakah sabar itu? Sabar itu sulit. Karena sabar menuju keredoan. Ya kan? Prabowo menjualikan itu. Bertahun-tahun. Bagaimana dia diasingkan. Terus, dia dipisahkan dengan isinya. Terus, terus, nyalonlah dia. Nyalonlah, nyalon. Nyalon, gagal. Nyalon lagi, gagal. Nyalon lagi, gagal. Nah, artinya, untuk sabar dalam keredoan, tetap melakukan kaya sayang dan berbuat baik. Yang dilakukan menolak keburukan dan kebaikan. Gitu, seperti itu. Itu bukan main lah. Bagusnya. Maka, sabar dalam keredoan Tuhan. Terus, mendidikan. Mendidikan sholat. Mendidikan sesuatu, selalu, menegakkan hubungan dengan Tuhan. Tidak terputus. Ya kan? Terus, dan menampkakan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan dia tetap menangkakan, tetap sedekah lapang sempit. Terus, secara sembunyi, atau terang-terangan. Sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Terus, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Jadi, menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang berbuat jahat, dia tolak dengan kebaikan. Orang berbuat buruk dengan dia, dia tetap berbuat baik. Itu suhu saja. Orang mengingatkan, tetap hitam keseh. Ini adalah tukup berapa orang. Menolak kejahatan dengan kebaikan. Tidak perlu kita balas yang sama. Walaupun ada hak isyad, namanya krisot, kosos itu kan, jahat dibalas jahat. Orang mengatain, orang katain. Itu ada hukumnya. Namanya gitu, semua membalas kabaran itu. Tapi, seorang yang mencari kejahatan untuk kesabaran, menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang sudah kita pelihara, kita jaga. Tapi dia mengingat, tetap kita harus berbuat baik. Orang sudah membuat fitnah kita. Tapi kita tetap berbuat baik. menolak kejahatan dengan kebaikan. Tetap berbagi, tetap dia selalu berhubungan dengan Tuhan. Tentu saja kan. Orang-orang itulah yang, orang-orang itulah yang, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Orang-orang itulah mendapat kesudahan yang baik. Apa kesudahan baiknya lah juga? yaitu surga adat. Surga adat. Yang mereka masuk ke dalamnya, bersama-sama dengan orang-orang yang salib. Dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya, serta malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka, dari semua itu. Ini untuk dapatkan adalah keturunan kita, bergantung hubungan. Jadi, orang-orang bersama mereka, bahwa mereka, isi-isi-isinya, dan anak cucu mereka, sedangkan mereka masuk ke tempatnya, mereka dalam semua pintu. Lanjutkan. Sambil mengucapkan, Salamun Alaikum Bima Sabartuh, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Betul. Karena kesabaranmu. Betul. Orang-orang yang merusak janji Allah. Betul. Jadi, bentuk untuk sahabat dan berada tadi apa tadi? Ya? Bentuk sahabat dan berada itu apa? Dia tetap mendirikan, soalnya tetap melakukan hubungan dengan Tuhan, tetap melakukan berimpak baik-baik sempit, tetap dia melakukan menolak kejahatan dengan kebaikan. Ya kan? Ya, seperti itu. Nah, ini yang dilakukan oleh sosok presiden sebenarnya. Jokowi. Ya kan? Tetap berbuat baik. Terus, nah, dikumpulkan. Ya kan? Dikumpulkan, dikumpulkan, dan ditemukan. Ya kan? Jokowi itu dengan Prabowo itu sama-sama bagus. Ya? Orang mencaci dia selama 9 tahun. Tapi dia tetap sabar terbaik. Ya kan? Nah, bertemulah dengan Prabowo. Jadi, wajar kalau Prabowo itu kalah dua kali. Ya kan? Nah, dia belajarlah di situ. Ya kan? Nah, di titik-titik itu apa? Dua orang itu, akhirnya dalam kebersamaan, membaca, membaca, oh, disinilah, mana yang paling ternyata sama-sama cinta dengan negeri itu. Nah, otomatis, ya kan? Ini, mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Jadi, sahabat dalam keriduan itu, itu gak gampang. Ya kan? Maka, untuk dapat. Jadi, sahabat dalam keriduan itu, tetap melakukan hubungan. wakil musulat tetap berhubungan dengan Tuhan. Dia salah satu pergerakan selalu berhubungan dengan Tuhan. Yang kedua, tetap menafkakan lapang-lapang maupun samplit. Baik secara kelangan-kelangan maupun secara terbunyi. Yang ketiga, selalu menolak keburukan dengan kebaikan. Ya kan? Nah, itulah orang-orang yang mendapatkan keriduan surga dan anak cucu mereka. Ya kan? Bawa-bawa mereka, anak cucu mereka, dan orang-orang yang soleh dan bersama mereka. Dari pintu apapun. Ini yang dimaksud apa ya? Dalam perjuangan yang sama. Maka yang dilakukan, dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak cucunya matuh semua. Jadi pemimpin. Tapi dimulai dengan janji. Ya kan? Nah, Jokowi dan Prabowo lagi bangun ini sebenarnya. Anak cucu. Seperti itu. Melakukan yang sama. Anak yang, orang-orang yang soleh tadi. Nah, kembali lagi. Ya kan? Sabar dalam bentuk keredoan. Ya kan? Di musim caleg seperti ini, otomatis orang-orang pengen pengen menang. Ya kan? Saya sering bilang dengan caleg-caleg. Ya kan? Anda menang, tapi gak ada doi. Tapi kalau kita pengen menang itu, benar-benar dididui oleh Allah. Ketika menang itu dididui oleh Allah, maka Allah berikan peluang luas lagi. Untuk dalam makna sabar itu, Allah itu sahabat. Saran kita menang itu, di mata Allah itu salah satunya sahabat dalam keredoan. Ini contoh. Surah 9, Al-Tawbah, ayat 20. 9-20 kan? Ya, 9-20. Surah 9, Al-Tawbah, ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 9, Al-Tawbah, ayat 20. Orang-orang yang beriman dan berhijrang serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Nah, good luck. Pak izud, Pak kemenangan. Now, di dalam situ ada keyakinan, ada hijrah atau inovasi, yang kedua ada jihad di jalan Allah baik atau nah, disebut ini bahasanya itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Nah, sahabat itu di sini. Yang dikatakan kemenangan itu kayak mana? Surat 23 Al-Muminum ayat 111. 111. Surat 23 Al-Muminum ayat 111. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Surat 23 Al-Muminum ayat 111. sesungguhnya, aku memberi balasan kepada mereka di hari ini. Hari ini, hari ini, ada yang menang. Kalau kita tidak menang hari ini, bahkan bertemu mungkin di lima tahun mulia, hari ini. Bahkan bertemu hari ini. Sesungguhnya, aku memberi balasan kepada mereka di hari ini. Terus? Karena kesabaran mereka. Jadi kunci untuk menang itu salah satu kemenangan sabar. Sabar. Sesungguhnya, mereka itulah orang-orang yang menang. Pak Izan. Pak Izan. Jadi dalam sabar itu, bukan sabar meluskada, sabar itu yang dikatakan menang. Tadi kan ada keyakinan, keberimanan, ada hijrah, inovasi, yang ketiga, ada jihad, jihad, arta dan jiwa. Faham ini, sesungguhnya, aku memberi balasan kepada mereka di hari ini. Hari ini, bertemu tidak besok di hari ini lagi? Bisa tidak lima tahun bertemu hari ini? Bisa tidak sepuluh tahun bertemu hari ini? Ini menjadi hari ini. Karena kesabaran mereka. Sesungguhnya, mereka itu orang-orang yang menang. Kunci, kunci untuk menang salah satunya, sabar. Tapi hari ini, tergantung seberapa besar keyakinanmu, keyakinanmu, seberapa besar kamu berhijrah, seberapa besar kamu jihad. Nah, yang perlu diberi kemenangan itu hanya bisa diberi orang-orang sabar. Sabar itu ada imannya, ada keyakinan. Yang kedua, ada hijrah inovasi. Yang ketiga, ada jihad dan baik harta dan jiwa di jalan Allah, lilai ta'ala, gitu kan. di 9-20 tadi. Sabar itu di dalamnya ada iman. Ya kan? Nah, ini dalam sabar tadi. Iya, dalam sabar tadi. Banyak orang gak tahu sabar itu apa. Di dalam sabar itu ada tiga hal ini yang dikatakan kemenangan. Surat ke-9 atau ba'ayat 20. Orang-orang yang beriman yakin dan berhijrah berhijrah di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Sisi Allah. Atas hijab Allah. Atas jadu Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Pak itu kan. Jadi kalau kau bicara sabar itu di dalamnya ada keimanan. Di dalam sabar itu ada inovasi. Iya. Hijrah. Di dalam sabar itu ada jihad. Di jalan Allah harta dan jiwa. Itu Pak itu. Nah. Yang dikatakan menang oleh Allah tadi jadi orang mengincangkan sabar. Wah, sabar itu ada jilai sungguh-sungguh. Sabar itu ada keyakinan yang luar biasa. Beriman itu yakin. Dari amalnya yuk minum. Orang ngaku beriman terlalu. Saya tes terlalu. Kalau dia buka sahabat itu berimanmu batas mana? Kalau semua ngaku beriman semua. Ada zaman nanti ngaku beriman. Kata Allah belum beriman. Yang kedua berhijrah. Hijrah itu dari gak bergudung. Bergudung. Itu bukan hijrah. Hijrah ini dalam bentuk keimanan. Inovasi. Hijrah itu apa? Dari kalau hijrah itu pemahaman orang itu dari pindah tempat. Bisa diartikan. Hijrah itu pindah inovasinya. Jiwanya harus hijrah. Bukan kebijiknya. Hari ini orang yang ada ke hijrah bentuk fisik. Gak berjirbab-berjirbab tapi hati masih ngomong ke orang. Mulutnya masih nyakit di orang. Bicara hijrah ini bicara dalam dulu. Bicara tingkah laku. Bicara ahlak. Bukan berhijrah sekedar pindah. Dari gak berjirbab ke jirbab. Itu fisik. Gak berhijrah itu. Jadi berhijrah itu dari dia berkelakuan tidak baru bersedih. Dia pelik menjadi orang seringga. Itu hijrah. Gak berhijrah. Dari dia ngomong ke orang tidak ngomong ke orang. Nah itu ahlak. Jadi hijrah disini konteknya ahlak. Tiga laku. Ya. Yang bagus itu baik jorin maupun batik. Yang ketiga jihad. Jihad di dalam Allah dengan harta dan jiwa. Dan dirinya. Jiwanya. Ya kan. Nah lebih tinggi saja orang-orang yang menang. Itu makna sahabat. Nah apa nampaknya? 21 jiwa. 21-nya. Eh tidak. Ayat tadi. 9-20 lagi. 9-21. 9-21. Terus hanya itu. Apa sih? Yang menang itu berapa? Surat ke-9 atau bang ayat 21. Anjir tanya tadi. Tuhan mereka mengembirakan mereka. Tuhan berarti Tuhan dapat redohan. Kemenangannya yang teridoi. Mengembirakan mereka. Karena kesalahan mereka tadi itu dengan memberikan rahmat daripadanya. Terus? Keredohan dan surga. Redohan? Surga. Jadi sabar dan berdoan. Jadi sabar itu sudah sejujurnya itu. Ya kan? Nabi Musa tidak sabar dengan sabar. Nabi yang dikatakan sabar itu. Ya? Doa Nabi 25 Nabi. Ya kan? Ayub Yaakub. Yaakub itu seribu utar. Ya? Dengan kesabaran. Menjawab. Ya? Ayub Yaakub itu. Ayub juga begitu. Dihabisin semua. Ya kan? Maka ketika kita doa Ya Allah jadi Allah aku sabar. Seperti Ayub dan Yaakub. Ya kan? Musa tidak aku sabar. Eh? Musa tidak kalah jadi yang sabar untuk dapatkan ilmu. Muhammad juga tidak sabar. Tidak ada jadi aku sabar seperti Muhammad. Tidak. Ya kan? Nabi itu punya perbedaan semua. Punya perbedaan-perbedaan. Jadi kamu mau jadi Nabi atau Nabi dulu sudah ada enaknya semua. Tidak ada enaknya semua. Coba kalau cerita kita Nabi Yusuf. Yusuf itu orang tahu dia seorang menteri. Tapi perjalanan Yusuf dari sejak dia lahir sampai dia anak-anak dibuang dia niaya dimakal oleh adik-beradiknya. Terus dibuang ke sumur. Eh? Yusuf itu. dilakukan padahal dimasukkan sumur. Presi sumur diambil oleh orang-orang yang sedang mau minum pedagang. Ya. Dijual Yusuf itu. Sampai lah dia bertemu dengan seorang raja. Ya kan? Masuk penjara dua kali Yusuf itu. Bahwa diangkat seorang menteri dan kumpulkan. Jadi untuk menjadi seorang yang diri doi itu untuk kesabaran yang perjalan yang panjang. Ya kan? Enggak. Cuma setahun dua tahun. Ya kan? Seperti itu. Jadi sabar dalam keredoan. Nah kalau kita ya kan? Jadi sabar dalam bentuk keredoan. Keredoan ini yang mahal. Maka yang perlu ditunggu-tunggu sabar dalam keredoan. Ya kan? Maka sabar dalam keredoan. Keredoan itu dicintai dan diizinkan. Seperti itu. Kalau soal orang cari moja yang langsung menang gitu ya. Tapi Allah enggak meredohi. Ya sabar dengan beris. beris itu ditabulkan doanya. Tapi enggak bisa didoain. Cuba baca surat 38 ayat 7.